Organisasi Pemerhati Anak Disabilitas ICV Indonesia menggelar konferensi ICV Regional Asia Timur yang dihadiri 9 negara kawasan Asia Timur di Ballroom Hotel Ambarukmo, Yogyakarta pada tanggal 18 hingga 21 September 2023. Bertajuk akomodasi yang layak dan aksebilitas dalam pendidikan bagi anak dengan disabilitas. Acara ini digelar oleh Organisasi Pemerhati Anak Disabilitas yaitu International Council of Education for People with Visual Empowerment atau ICV. Acara yang digelar di Ballroom Hotel Ambarukmo, Yogyakarta ini berlangsung pada tanggal 18 hingga 21 September 2023. Dalam acara ini turut hadir kurang lebih 200 peserta dan pembicara dari 10 negara perwakilan ICV di kawasan Asia Timur dan juga beberapa negara di luar Asia Timur seperti Australia, India, Swiss, serta Amerika. ICV merupakan organisasi global yang berfokus memperjuangkan akselerasi akses dan kualitas pendidikan ketunanatlaan di seluruh dunia guna memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas serta menghapus hambatan pendidikan bagi anak disabilitas. Saya kira sangat positif ya, karena masih kurang sekali perhatian kita terhadap anak-anak yang disabilitas. Apalagi yang di kampung-kampung ya, kalau di kota sudah mulai maju ya dengan high education, tapi di daerah-daerah masih enggak. Jadi kita butuh organisasi kayak kita ini untuk menggalakkan juga dengan karena dari pemerintah kita tidak banyak bisa harapkan harus dari masyarakat. Paling pemerintah kasih kurikulumnya bagaimana caranya mendidik guru-guru tapi fasilitas itu kita harus cari sendiri. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Dikti, Dr. Iwan Syahril mengungkapkan pihaknya sangat mendukung acara konferensi ini. Menurutnya hal ini merupakan ajang belajar untuk mendapatkan perfektif global terkait pendidikan anak disabilitas di Indonesia. Ini kita tentunya mendukung, sangat mendukung sekali konferensi ini International Council for Education with Visual Disimpairment dan menurut kita ini adalah ajang belajar karena nanti kita mendapatkan berbagai perspektif global. Nah ada dari berbagai negara tadi dari bukan hanya Asia Tenggara bahkan juga sampai dari Eropa dan juga dari Amerika. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi sekolah yang inklusif bagi anak disabilitas.